Kerajaan 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 Kediri hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Sanggalangit. Semua raja-raja di sekitar Kediri berlomba-lomba melamar Dewi Sanggalangit. Namun sang putri tidak berminat menerima lamaran mereka. Raja Kediri Ayahanda Dewi Sanggalangit mencetak khawatir. Sikap Dewi bisa memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak untuk menikah berada di tangan Dewi Sanggalangit, namun pada akhirnya Raja Kediri mulai campur tangan. Putriku, sikapmu yang selalu menolak lamaran dari raja-raja itu bisa membahayakan keamalan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkanlah baik-baik Dewi. Kata raja Kediri kepada putrinya Dewi Sanggalangit. Sang putri menundukan kepalanya. Raja Kediri merasa prihatin. Aku tidak memaksamu untuk menikah. Semua keputusan ada di tanganmu. Hanya saja sebaiknya segeralah ambil keputusan. Dewi Sanggalangit memikirkan kata-kata ayahnya. Akhirnya dia membuat sebuah sayembara. Baiklah ayah. Ananda akan menikah tapi dengan syarat memenangkan sayembara. Apa syarat dari sayembara ini putriku? Tanya raja Kediri dengan wajah penasaran. Mereka yang akan melamar saya harus membawa sebuah suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini. Selain itu, calon pelamar harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Raja Kediri menghela nafas. Sungguh berat syarat putrinya. Namun apa boleh buat? Dia pun mengumumkannya ke seluruh penjuru negeri. Hmm, baiklah jika itu maumu. Ayah akan umumkan ke seluruh penjuru negeri. Syarat itu sungguh berat dan banyak raja-raja yang mundur dan hanya menyisakan dua orang raja. Yaitu Singa Barong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelana Suwadana dari Kerajaan Bantar Angin. Mereka berdua berjanji akan membawa apa yang diinginkan Dewi Sanggalangit. Sayangnya Singa Barong yang licik punya rencana curang. Dia bermaksud menghadang rombongan Kelana Suwadana dan merebutnya. Hmm, aku tidak perlu repot-repot mencari syarat-syarat itu. Biarkan Kelana Suwadana yang bekerja dan aku bersantai-santai. Jika dia sudah menyiapkan semuanya, barulah kurebut. Maka waktunya telah tiba. Raja Kelana Suwadana telah menyiapkan semuanya. Kecuali binatang berkepala dua. Dia hanya membawa merak peliharaannya yang cantik. Mungkin saja Dewi Sanggalangit akan lulu hatinya. Jika melihat merak ini dan melupakan soal binatang berkepala dua itu. Rombongan Raja Kelana Suwadana telah sampai di hutan. Tiba-tiba seekor singa mengamuk. Dialah Raja Singa Barong yang berubah wujud menjadi singa. Pasukan Raja Kelana Suwadana tidak bisa menahan amukan si singa. Korban mulai berjatuhan. Raja Kelana Suwadana tahu kelemahan singa Barong. Aku tahu. Dia pasti akan terlena jika kutu di lehernya dihilangkan. Lebih baik aku segera melepas burung merakku ini. Maka Raja Kelana Suwadana melepas merak peliharaannya dan merak itu hinggap di leher singa Barong. Burung itu mematuki kutu-kutu yang berada di leher singa Barong. Usaha Raja Kelana Suwadana berhasil. Singa Barong berhenti mengamuk karena keenakan. Saat melihat singa Barong dan merak peliharaannya, Raja Kelana Suwadana merasa melihat binatang berkepala dua. Dia pun tersenyum dan mengeluarkan pecut saktinya yang bernama Pecut Samandiman. Raja Kelana Suwadana melecutkan pecut dan terdengar bunyi berkeligar. Singa Barong menjadi lepas dan tidak bisa berubah wujud menjadi manusia lagi. Semua rompongan terkejut sebab merak dan singa itu telah bersatu. Maka genaplah sudah syarat yang diberikan Dewi Sanggalangit. Rombongan Raja Kelana Suwadana akhirnya melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita menunjuk diri. Saat sampai di sana, Dewi Sanggalangit terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua yang dibawa Raja Kelana Suwadana. Singa itu terlihat galat, namun di lehernya terdapat kepala merat dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar dan cantik. Di samping binatang itu berdiri Raja Kelana Suwadana yang jaga perkasa dengan memegang pecut Samandiman. Sementara di belakangnya, 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Wah, sungguh aku belum pernah melihat pertunjukan seindah ini. Luar biasa, aku menyukainya. Dewi Sanggalangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana Suwadana. Dia pun menerima lamaran Kelana Suwadana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini, pertunjukan yang disuguhkan Kelana Suwadana masih ada dan dinamakan Reok Ponorogo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. Aku akan makan enak hari ini! Seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala, namun saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia. Sebab ikan itu sudah lenyap. Yang ada justru berkeping-keping uang emas. Dalam waktu singkat, ke-6 pemuda itu berhasil membangun 6 buah istana untuk para putri. Namun sayembara belum berakhir. Namun sayembara belum berakhir. khawatir jika tidak ada pemuda terakhir yang datang untuk menyelesaikan tantangan. Akhirnya datanglah seorang wanita tua bersama seekor biawak menghadap sang raja. Para putri, sang raja, dan semua yang hadir terheran-heran. Terima kasih telah menonton!